Kita berada di Nongrimong, kalian mau makan seafood? Bisa kesini! Terima kasih telah menonton! Ya, subscribe channel ini. Hari ini kita mau kemana? Kita mau makan seafood, ada omelette krat, tapi kalau di Thailand lebih kenal Jepai, dapat Michelin star. Jadi Jepai itu dapat Michelin star pertama di Thailand, tapi ini versi lebih murahnya. Itu namanya Nongrimong, di Ekemai 21. Ke sana susah pakai dikit. Jadi naik apa lebih enaknya? Lebih enak grab lah. Pakai grab, kalau ke sana kalian bisa grab, nanti deskripsi alamatnya kita taruh di link di bawah ya. Ya, tapi hari ini kita sama keluarga, ke sana naik mobil. Nanti dekat sana ada satu building, namanya SSP Tower Building. Di sana parking 1 jam 20 baht. Kita mau parking di sana. Jadi kalau kalian bawa mobil, bisa parking di SSP Tower itu. Ya, oke. Nanti lihat ya di tempat building di mana, kalau dari sana jalan ke tempat, Resto itu berapa lama. Nanti kita kasih tau detailnya gimana kalau kita mau ke sana, oke? Oke. Sekarang kita udah sampai di Ekemai. Kita parking di... Kom bensin. Kom bensinnya Bangca. Ini Bangca. Nanti kita jalan. Dari sini kita jalan ke restorannya. Nanti kalian jalan. Lihat ada Ekamai Soy 21. Nanti kalian belok kiri. Nanti kita lihat udah ada ini. Semcang Seku. Semcang Seku. Kita belok kanan. Tempul balok kanan. Tempul balok kanan. Nung Rimb Krong ya. Kita udah sampai. Kalian juga bisa masuk ke rumah. Masuk dari Ekamai Soy 2, ke tempat restoran tadi, itu lebih deket. Do waiting list dulu, penting kita bisa pesan makanannya. Ini menunya. Ini menu yang pakai bahasa Inggrisnya, tapi kalian enggak usah takut, itu tinggal minta aja yang pakai bahasa Inggris sama sini. Jadi tempat ini dulunya mereka berjualan di pinggir Bali, cuma sekarang mereka pindah ke gedung ini. Jadi kalau kalian kesini lebih nyaman. Nanti untuk alamatnya saya kasih di dashboard ya. Kita dikasih yakult buat Deborah, karena nunggunya lumayan lama. Akhirnya dapet juga tempat duduk kita ke atas, yuk! Akhirnya dapet juga tempat duduk kita ke atas, yuk! Sama cefai gitu. Tapi mungkin cefai, tapi cantik. Lebih bagus penampilannya. Tapi enggak tahu rasanya sama enggak. Kita coba. Kalian bisa lihat ya, ini dalamnya daging kepitingnya banyak banget. Sekali makan, yang terasa itu daging kepitingnya, telurnya lebih sedikit daripada daging kepitingnya. Enak banget. Terasa banget kalau kepitingnya itu pres. Ada uang. Mereka kasih jamur. Yang seafood. Dan lama-lama. Ada kini, ada udang. Terus mereka kasih jamur. Itu miamin di sini. Kuahnya nggak terlalu merah ya. Jadi kayak bening-bening gitu. Tungguan nggak sebening kaldu biasa. Kita coba kuahnya ya Ini pas banget Asurnya gak ngegak banget Terus pedasnya pas Jadi enak banget Kita coba seafoodnya ya Kalau si cuminya fresh juga Tapi kalau sekali makan itu gak terlalu lembut banget Cuman oke sih, enak Nih udangnya gede banget Kalian bisa lihat Udangnya kerasa banget freshnya Kasurnya masih franji gitu Terus ada manis dari udangnya Ini nasi goreng kepiting Kalian lihat nih Kepitinya Dagingnya gede-gede banget Nasi goreng di Thailand itu Biasanya mereka pakai jeruk dipis Dagingnya mantep ya Jadi gak bujar-bujar gitu Enak Ini gorengnya Kalian kalau tambah Ada sensasi Sugar-sugar dari jokh disnya Terus Rasanya pas Gak tahu Hikmat banget Jadi ini pakai Udang digoreng terus pakai taburan bawang putih Kita coba ya Udang disini benar gede-gede ya Mereka udah kupas kulitnya Jadi gampang makan ya Wangi banget Ada asinnya Ada keriuk-keriuk dari si bawang putih gorengnya Terus wanginya Si udangnya Keres Terus ada manis dari udangnya juga Mantap Ini kuku kukung hot kick Kuku kukung hot kick itu Gepiting sama udang Koleng Cabai Jadi kalian yang suka pedas bisa pesen ini Kita coba ya Lebih banget Gepitingnya Si cabainya Gak terlalu ekstrim banget Jadi Gak terlalu pedas Jadi standar lah pedasnya Terus Pas dimakan Ada sedikit wangi-wangi dari cabainya Saya makan Udangnya Udangnya Mereka masaknya pas banget Jadi kalau udang terlalu lama Dimasakkan Biasanya keras banget Kalau ini Masih ada Crunchy-crunchy Terus ada manis udangnya Yang ini Cumi Koleng tolo asli Mama ya Yang mama ya Ini Cuminya lebih lembut Dari yang Yang saya makan Aku Ini beda Hama Di Indonesia Kalau Indonesia Biasanya Biasanya Cuminya digoreng tepung dulu Baru pake telur asin Kalau ini Mereka gak pake tepung Tapi langsung Digoreng pake telur asin Kalau disini Cuka bisa pesen dari Lightman Jadi kalau misalnya Kalian gak mau kesini Karena jauh Kalian bisa pesen Lewat Lightman Atau gak grep Atau juga bisa Telepon Langsung Di tempat disini Jadi telepon Terus nanti kalian dateng Tinggal ngambil aja Gimana enak Bukan disini Lumayan Agak beda Lebih mahal Lebih enak Di cip Disini Lebih pulang Bahkan Juga enak Lihat Lihat kamera Lihat kamera Lihat Jadi Total semuanya 1880 Murah banget ya Makan suku Cuma 1880 Banyak banget Sekarang kita Mau pulang Sampai jumpa di video berikutnya Bye 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 Smile Peace Bye Mwah Selamat menikmati